Sementara itu, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji ulang rencana penghapusan ujian nasional mulai 2021. Syafi'i Ma'arif menyarankan pengkajian melibatkan pakar pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makari melontarkan rencana penghapusan ujian nasional pada 2021 nanti. Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif penghapusan ujian nasional terkait pendidikan, Buya menyarankan Nadiem agar mengelola pendidikan tidak seperti mengelola perusahaan startup. Menurut Buya, ujian nasional di berbagai negara tetap digunakan untuk menjaga standar mutu pendidikan. Buya Syafi'i khawatir penghapusan ujian nasional akan mempengaruhi semangat peserta didik menimba ilmu. Febbi Anderi, JaoPosTV, Yogyakarta Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.